Seorang anak di kota Bengkulu, pemirsa, tega mencuri mesin potong kayu milik orang tuanya karena kecanduan judi online. Merasa kesal, orang tua korban sendiri melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. AN, pemuda 20 tahun, warga Kelurahan Menteri Permai, kota Bengkulu, bersama rekannya diamat ngediam Ausna Polsek Muara Bangkahulu karena mencuri satu unit mesin pemotong kayu. Bukan milik orang lain, mesin yang dicuri tersebut merupakan milik orang tuanya yang ia curi di rumahnya sendiri. Orang tua korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Orang tua korban kesal karena pelaku juga sering mencuri, baik di rumah sendiri maupun rumah tetangganya. Dari pengakuan pelaku, ia nekat mencuri untuk membeli handphone. Sementara dari keterangan pihak kepolisian, pelaku nekat mencuri karena kecanduan game dan judi online. Pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Kota Bengkulu, Endro Juhirawan, ayos melaporkan.